Intro Haleluya Topik yang menarik yang akan kita dengar sepanjang bulan ini tentang holiness Untuk itulah kita dipanggil hidup kudus berpadanan dengan Allah kita yang maha kudus Kuduslah kamu sebab Tuhan alamu aku Tuhan alamu kudus Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan kalau tidak berhiaskan dengan kekudusan kita tidak bisa So bagaimana nanti kita hidup di dalam kekudusan itu Ayo dengar, ayo datang setiap minggu untuk kita dengar Isi hati Tuhan bagaimana dia terlebih rindu untuk menguduskan, menyucikan kita Dengan firmannya, katakan amin Ya oke hari ini secara khusus ke David dapat sub tema gitu Tentang LGBT Ya kita harus bijaksana menyikapi hal ini Karena sudah dilihat cukup banyak di sekitar kita Yang seperti itu Tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan Mari kita belajar bersama Oke Nah Taukah teman-teman bahwa kita ini sudah hidup di penghujung Jaman yang ada Ya akhir jaman katakanlah seperti itu Apa yang lebih buruk dari semua ini Ya sudah hari sudah mulai malam Sudah tidak jadi jaman awal lagi Sudah enggak Sedang menuju pada kesudahannya Bertambah jahat orang-orang itu Dan nanti kita akan belajar tanda-tanda akhir jaman itu apa Ada hubungannya dengan topik kita hari ini Ya orang-orang enggak akan bisa Akan sulit membedakan tangan kanan dari tangan kiri Bahkan diantara mereka sulit membedakan perempuan dengan laki-laki Sebab itu Listen carefully Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini Buka lebar-lebar Fokus Ya Lanjutkan Nah Untuk itu kita perlu hidup berjaga-jaga Dan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan Karena dunia ini enggak bisa lebih buruk lagi dari sekarang ini Ini seperti ditulis zaman kitab perjanjian lama Sodom dan Gomorrah Bahkan lebih daripada itu Ya Mungkin Karena ada gereja yang selalu berdoa Karena ada anak-anak Tuhan Sodara dan sayang seluruh hidup menjaga kekutusan Maka Penghukuman Allah belum turun Tetapi Hal ini untuk memperingatkan kita Untuk selalu bahkan lebih Untuk hidup dalam standar firman Tuhan yang clear Ya Bukan abu-abu lagi Tetapi Fix You stand Fix Hidup Di hadapan sang kebenaran itu Amen Ada Beberapa tanda akhir zaman Yang untuk menjadi pengantar Godavid Untuk menyampaikan Topik ini Tanda akhir zaman Ada banyak Tetapi ini cukup mewakili Dan relevan dengan Apa yang sedang kita bahas Kasih manusia semakin dingin Matius 24 Matius 24 ayat 12 Dibuka teman-teman Matius 24 ayat 12 Firman Tuhan berkata demikian Dan karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Nah so bagaimana apakah Ini berlaku bagi anak-anak Tuhan Kita harus pastikan Kasih kita harus tetap Menyala Harus panas Dan sebab itu Tidak ada pilihan lain Kita harus dekat Tuhan Sang sumber Api itu Yang Membangkitkan Berikan harapan Ya Kita harus dekat Dengan sumbernya Tuhan Kekuatan itu Bagi setiap kita Sehingga kita Dimampukan Untuk hidup Dalam firmanya Untuk mengasihi Untuk melayani Untuk mengampuni Untuk memberi Untuk jadi berkat Jadi kesaksian hidup kita Bukan jadi batu sandungan Ya Seperti itu Teman-teman Oke Yang kedua Dunia Tidak bisa membedakan Tangan kanan Dari tangan kiri Firman Tuhan di Yunus Pasal 4 ayat 11 Dikatakan disana Ya Apa Saya akan Bacakan buat teman-teman ya Bagaimana tidak Aku Akunya besar Tuhan Akan sayang Kepada Niniwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk Lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya Tidak tahu Membedakan Tangan kanan Dari tangan kiri Dengan ternaknya Yang banyak Tuhan itu Sayang Kita semua Tuhan tidak mau Kita Akhirnya Kandas iman kita Jatuh Di dalam dosa Zaman ini Tapi Kita mau Benar-benar Menyelesaikan Finishing well Sehingga keselamatan Daripada Tuhan itu Menjadi Bagian yang terbaik Bagi setiap kita Bahkan bukan hanya kita saja Buat teman-teman Saudara Sahabat Orang-orang yang masih jauh Bahkan yang tidak kenal Nanti akan dipertemukan Melalui hidup kita Mereka beroleh kasih karunia Karena Tuhan Mau pakai hidup kita Katakan amin Ya Kemudian Tanda lagi Dunia tidak bisa Membedakan laki-laki Dan perempuan Sudah saya sondingkan Di awal tadi Sulit mereka Satu kali Jalan-jalan di mal Di kota besar Salah satu kota besar Aduh Saya itu jadi Gimana ya Risi atau bagaimana Kumis sama kumis Ranggul-ranggulan Come on Tapi itu real Pemandangan yang nyata Hati-hati Bapak Ibu Saudara Teman-teman sekalian Aku masih muda Terus ikuti ya Karena Orang zaman Hidup zaman sekarang ini Terutama anak-anak yang lahir Di antara tahun Generasi Z itu Ya Mereka moralnya sudah Enggak Enggak fix lagi Mereka hidup Dalam moral relativisme Ya Coba next slide Moral relativisme Itu apa Moral relativisme Itu adalah Suatu pandangan Yang menyatakan Tidak ada nilai moral Yang baku Mereka gak memegang Firman Tuhan lagi Menjadi prinsip Kebenaran Seperti itu Dan Kabarnya adalah Apakah engkau ada disitu Generasi Z Generasi Z itu lahir Dari tahun 97 Sampai 2012 Teman-teman lahir Tahun berapa ya Kira-kira Kebanyakan Ada di range Tahun itu gak Kalau engkau ada lahir Di range tahun itu Engkau lah generasi Z Bahkan setelah Z Generasi Alpha Itu malah lebih lagi Apa namanya Tantangan hidupnya Enggak Enggak lebih mudah Jauh lebih sulit Dan Zaman ini Semakin rusak Enggak bisa rusak Daripada Yang sekarang ini Tapi itu kita harus Dengar-dengaran Suara Tuhan Ya Dan generasi Z Ini adalah generasi Yang paling dipengaruhi Oleh moral Relatifisme ini Teman-teman So jangan main-main Dengan hidupmu Satu kali kelak Kita ini akan Mempertanggungjawaban Hidup kita Di hadapan Tuhan Sang pemberi kehidupan Nafas ini punya Tuhan Ya Kita akan diminta Pertanggungjawaban Dan kalau kita Sembrono Ikuti zaman ini Ikut arus Kita akan terhempas Terbuang Dari hadapan Tuhan Dan kita akan dihukum Pada penghakiman Ya So kita masuk Ke topik Tentang LGBT Apa LGBT LGBT itu disebut Penyimpangan seksual Tetapi sekarang Diubah menjadi Orientasi seksual Inilah tipu muslihat Iblis Dosa ganti baju Teman-teman tahu gak Kira-kira perbedaan Penyimpangan seks Dengan orientasi seks Dulu Sampai zaman Brevet LGBT itu Disebut penyimpangan seks Tetapi Di zaman generasi Z Dan seterusnya Orang-orang itu Berupaya Demikian rupa Mengubah Dari penyimpangan Jadi orientasi Nah kalau penyimpangan Itu pasti salah Betul Namanya menyimpang Berarti gak benar Harus kembali ke jalan yang benar Ya Pak ya Tapi ke orientasi Orang yang berkata-kata salah Maksudnya Untuk meluruskan Untuk melayan Untuk menolong dia Bla 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 Malah ya itulah mereka yang disalah Kita ini malah jadi salah Ketika kita Bicara tentang LGBT itu Bayangin Di bolak balik Kebenaran itu Lihat Hati-hati Tetapi tetap Itu hanya ganti baju saja Dosanya tetap Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Menjijikan Berlawanan dengan kekudusan Allah Dan itu pasti akan dihukum Bahkan sudah tertulis di Alkitab Sudah dinubuatkan di kitab Orang-orang demikian Pemburit Dan lain sebagainya Homoseks Pemburit Banci Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tertulis di Alkitab Teman-teman Kabar baik ini disampaikan Sejak semula Sejak semula Dunia yang dijadikan Dan manusia pertama Diciptakan Adam dan Hawa Tidak berubah Allah itu menciptakan itu ya Laki-laki Dan perempuan Laki-laki dan perempuan Jadian 1 ayat 27 Teman-teman bisa mencatat Ayat-ayat firman Tuhan Dengarkan Ini menjadi Apa namanya Fondasi dalam hidup kita Supaya kita tidak dibelokkan Dengan zaman yang semakin rusak ini teman-teman Jadian 1 ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Dia Dia itu siapa Manusia Manusia pertama Kita Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Diciptakannya Engkau Dan aku Sebagai laki-laki Dan perempuan LGBT Malami trauma Dilecehkan contohnya Dan sebagainya Itu potensinya Akhirnya mereka Menjadi orientasinya Seksnya menyimpang Gitu Atau dari Keluarga sendiri Harusnya laki Tapi didandani Oleh papa mamanya Yang tidak berhikmat Itu tidak hidup Dalam takut akan Tuhan Seperti cewek Atau orang tuanya Pengen anak cewek Tapi lahirnya laki Dikasih pakaian Dikasih mainan Yang laki Karena harapannya laki Padahal cewek Apapun lah ya Ditolak Enggak diterima Enggak dikasihi Kasian Anak-anak yang lahir Dalam keadaan Seperti itu Tapi Ketika kita mendengar Firman Tuhan ini Tuhan mau memakai Hidup kita Untuk memulihkan mereka Orang-orang kayak gitu itu Bisa ditolong Bisa dipulihkan kok Wadavid Tuhan beberapa kali Konselingi mereka Menolong ketika mereka bertobat Gambar dirinya dipulihkan Dikembalikan Pada gambar diri Yang sudah alah Sudah desain Setting sejak semula Mereka pun akhirnya Bisa dipulihkan Ya Seperti itu teman-teman Nah Ini sedikit Ada data Wadavid bawa Populasi LGBT di Amerika Karena yang Kenapa Wadavid bawa di Amerika Karena disanalah Secara data itu Memang bagus sekali Di Indonesia ini Belum cukup baik Dalam sisi data centernya Apapun Tentang data itu Agak sulit sih Tapi kita perlu belajar On the way ke sana Kita kan sudah Mulai masuk digital Semuanya digital Nah ini di Amerika Populasi LGBT itu Meningkat Tahun 2017 Itu hanya 4,6% Tetapi tahun 2021 Kita masuk tahun ini Itu menjadi 5,6% Data itu berbicara sesuatu Apa artinya Satu dari enam Artinya 16,8% Generasi Z Yang lahir tadi 97-2012 Menyatakan diri Sebagai LGBT Satu dari enam Mengerikan Itu sumbernya Dari galak 4 Februari 2021 Dan itu Akan Menyebar Akan mengembang Sampai ke bangsa-bangsa Di Amerika itu Sudah melegalkan Beberapa negara yang lain Mengikuti Melegalkan pernikahan Sejenis Teman-teman pasti tahu Beritanya Puji Tuhan Kalau Indonesia Masih jauh lah ya Kita masih ada Nurani kok Betul lah betul Kita gak bisa terima Belum Tapi nanti Kalau kita gak waspada Gereja gak waspada I think gereja Kena imbasnya juga Kena tekanan Karena LGBT itu Sebuah ideologi Ya Sebuah ideologi Dan itu akan Menyimpang Menekan Yang melawan Yang gak disetuju Dengan mereka Akan Orang-orang Orang-orang Atau organisasi Atau apapun Yang bisa disebut Yang tidak setuju Dengan ideologi mereka Akan mengalami Persekusi Dari mereka juga Beberapa Ada Orang-orang Punya datanya Company Personal Itu sudah mengalami Di Amerika Kalau usaha Tentang pernikahan Gitu ya Gak mau Akan dipenjarakan Diperkarakan Di pengadilan Dan kalah Akhirnya gulung tikar Usahanya Ada beberapa Merek Brand-brand Atau produk-produk Harusnya Pakai depannya Mister Potato Atau mister apa Misternya dihilangi Supaya Bisa diterima Oleh kelompok ini Bayangin Harus kompromi Kasian Tapi kita Ada di Indonesia So far masih Aman Tetapi Jangan Terlena Jangan lengah So Anda mendengar Firman Tuhan ini Anda diperlengkapi Dengan kebenaran Sehingga kau kelak besar Nanti kau pun tahu Berdiri di atas dasar apa Kebenaran juga Oke Sikap Kristen Sikap kita bagaimana Menyikapinya Perhatikan ini Kita akan mengasih orangnya Tapi membenci pakaiannya Atau membenci dosanya Itu yang harus kita lakukan Teman-teman Saya waktu mengalami Mengonselingi mereka Saya bisa merasakan hati Tuhan Belas kasihan Bahkan sampai nangis Kasian orang ini Dan disitu Dilayani Mengalami kelepasan Sampai teriak Teriak sampai Wah lepas Akhirnya Dan puji Tuhan Harus terima Ya Kecenderungan itu masih ada Mungkin suaranya masih Sengau Atau masih apa Mungkin masih Gimana Gestur tubuhnya Tapi itu Kalau sudah dipulihkan Orang itu bisa sembuh Terima kasihi orangnya Tapi tetap kita benci Tidak bisa terima Tidak bisa kompromi Dengan dosanya Pakaiannya Amin Ngerti? Paham? All gears Yang paham katakan Amin Kemudian sikap berikutnya adalah Jangan mengubah kebenaran Apa itu mengubah kebenaran? Menyatakan apa yang benar Ya benar Menyatakan yang salah Ya salah Sudah Itu tadi Kita harus bisa membedakan Tangan-tangan kanan-tangan kiri Lebih daripada itu Berasal si jahat Tuhan apa Di dalam kitab Matius Matius 5 Ayat 37 Buka Dan bacalah Jika iya Tidaklah kamu katakan ya Jika tidak Tidaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Benar di atas benar Tidak di atas tidak Kita ini hidup di hadapan Sang kebenaran Pijakan mana yang kau Pilih Kau berdiri Bertumbuh atasnya Tentukan Sebab itu Anda diperlengkapi Dengan pengetahuan yang benar Akan firman Jadilah Aoke Aoke harus jadilah Kuat di dalam firman Tuhan Karena firman Tuhan Hanya firman Tuhan Yang Yang bisa membuat Engkau menjagai hidupmu Tetap Ada di hadapan Tuhan Dan Tuhan tidak berpaling Atasnya Ya Jadilah kuat dalam firman Sehingga kita dapat Mengerti kebenaran Bukan bimbang Dan ragu Karena selalu ada opini Mereka ini Mereka ini Kelompok LGBT ini Bisa memutar Balikan fakta Mereka bisa Menjelaskan Atau bisa Macem-macem Tapi tetap Kebenaran Tidak bisa Mereka lawan Mereka punya opini Di googling itu Sudah Teman-teman Bisa Mereka punya Dalih Mereka punya dalih Bisa Tapi ketahui lah Yang satu ini Bahwa hidup kita Hidupmu Hidupku Bukan ditentukan Oleh opini orang Hidupmu dan hidupku Ditentukan Apa yang Tuhan katakan Yaitu firmannya Katakan amin Gak ada amin Yes That's right Jika tidak Terus apa dong Firman Tuhan Jadi kalau kita Tidak kuat dalam Firman Maka hidup kita Tidak bisa Jadi garam dan terang Bagi orang lain David bawa Beberapa Slide lagi Untuk menyatakan Berita terkini Tentang kelompok LGBT Perhatikan Ini kondisi dunia ya HR 117C Apa itu Nancy Pelosi Senator Demokrat Yang menang Dari pemilihan Pemilus Amerika Mengumumkan The House Rules For the Berapa itu 117 Kongres Dalam itu Sebutan Yang menunjukkan Identitas gender Seseorang Seperti Father Mother Son Daughter Brother Sister He Apa Dihapus Dan tidak akan Digunakan dalam berbagai Dokumen resmi Seperti yang diinginkan Oleh kelompok LGBT Fox News Ini berita Bisa dipertanggungjawabkan Teman-teman Baru bulan Januari Hati-hati Ini dari Amerika Bisa menyebar Sampai ke bangsa-bangsa yang lain Next TEO Apa itu Transgender Executive Order Telah ditanda tangannya oleh Joe Biden Presiden Terpilih Di Amerika Di hari pertamanya Di White House Transgender Executive Order Ini menyatakan Semua sekolah Yang menerima Dana pendidikan Dari federal Dari pemerintah Maksudnya Biasiswa Pasti apa Kayak bos Dana bos Sekolah negeri Contohnya Kalau di tempat kita Di Indonesia Harus Memperbolehkan siswa Laki-laki yang Mengaku perempuan Untuk ikut lomba Olahraga perempuan Menggunakan kamar ganti Toilet perempuan Juga mengajukan Biasiswa kategori perempuan Gimana Coba Nah itu yang terjadi Di jaman Kita hidup sekarang ini Now Januari 23 21 Bayangin Next Satu lagi Identity Distortion White House Juga mengubah Form Contact Di website resmi mereka Form contact Mereka Kita mau masuk Websitenya White House Ada ngisi form Kayak gitu Diubah Sekarang ada pilihan Pronoun Mr Mrs Miss Dan MX Untuk mereka yang merasa dirinya Bukan laki-laki Dan bukan Perempuan Dari BBC Ini semua berita Bisa di pertanggung jawabkan Bukan asal tulis Lihat Kok hidup di jaman Seperti itu Kita harus Benar-benar Sesuai dengan Standar firman Tuhan Kekudusan Allah Ya So Bagaimana Apa terus firman Tuhannya Buat kita semua Buka satu ayat Ini satu ayat saja Dari Bagikan pada teman-teman Dan ada Ada tiga aplikasi Untuk kita lakukan Bersama-sama Ya Masmur 119 Ad 9 Masmur 119 Ad 9 Disitu dikatakan Firman Tuhan Dengan apakah Seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan Apa Firmanmu Dengan menjaganya Sesuai dengan firman Tuhan Aplikasi pertama Bagaimana menjaga itu Sesuai dengan firman Itu seperti apa Aplikasinya Nomor satu Tulis Perhatikan Buat Keputusan-keputusan Kecil Dengan benar Ya Kita ini harus Bisa dipercaya Dalam hal kecil Maka akan dipercaya Perkara yang besar Keputusan-keputusan Kecil pun Itu akan membuat Kita besar Kemudian Tapi kalau kita Dari hal kecil Kita gak benar Kita pun Gak akan benar Dalam hal yang lain Ya Aplikasinya Artinya Ya Taat dan setia Dengan firman Contoh misalkan Kalau di rumah Ya Taat sama orang tua Hormat sama orang tua Selama itu Itu klasik Itu gak akan pernah berubah Ada berkat Daripada Seorang anak Yang menghormati Orang tuanya Dan orang tua Akan menjagamu Menjaga kita Karena kita Sebagai anak Daripada Serigala Serigala Di luar Yang siap menerkam Daripada pergaulan Yang buruk Dan sebagainya Kalau ada tinggal Di dalam keluarga Yang takut akan Tuhan So hiduplah Dalam prinsip firman Untuk menghormati mereka Otoritas Yang lebih tinggi Yang Tuhan taruh Di atasmu Contoh gitu ya Itu contoh Salah satu Aplikasi yang lain Banyak Taat dan setia Dengan firman Tuhan So baca Dengan firman Tuhan Ini baca dan lakukan Renungkan Kau tahu Apakah hendak Tuhan Dalam hidupmu Ya taat Setia Belajar juga rendah hati Untuk diperingati Hati nurani Dan itu akan menjadikan Hidupmu Lebih berarti Ya Kodawit berpuisi Di sini Kamu perhatikan gak Belajar rendah hati Untuk diperingati Hati nurani Hal itu akan menjadikan Hidup kita Lebih berarti Indah bukan Iiii Semua ya Ya Sengaja Supaya itu masuk Dalam hati Relung hati kita Ya Belajar rendah hati Untuk dikoreksi Seperti siang hari ini Teman-teman dengar firman Anda dikoreksi Anda dikalibrasi lagi Hatimu Supaya lurus Kembali Pada pusat Jadi Isi hati Tuhan Kehendak Tuhan Rencana Tuhan Dalam hidup kita Tujuan Panggilan Tuhan Dalam hidup setiap kita Sehingga tidak Menyimpang ke kanan Ke kiri Ya Dengan ideologi Atau paham-paham Kelompok-kelompok yang lain Seperti itu Oke Yang kedua Ya Jadi Dengan apakah Seorang muda dapat Mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai Dengan firmanmu Fokuslah Kepada Yesus Ya Fokuslah pada Tuhan Kenapa kita harus Fokus dengan Tuhan Ingat gak murid-murid Pada waktu itu Kisah Petrus Yang berjalan di atas air Ingat gak Ya Petrus bahkan Dia melakukan Apa yang mustahil Dia berjalan di atas air Karena dia apa Dia fokus Melihat pada Yesus Kita akan mengalami Melampaui Kemustahilan Teman-teman Lawan arus Itu contohnya Di tengah orang-orang Banyak Di antara anak muda Tak berdaya Tidak ada pilihan Bahkan buat mereka Kecuali ikut arus Tetapi buat kita Selalu ada pilihan Dan kita dimungkinkan Kita akan dimampukan Berjalan di atas air Mengalami kebesaran Kuasa Tuhan Melampaui kemustahilan Ketika kita fokus Kepada Yesus Mengerti? Fokus pada Yesus Kita akan dimampukan Berjalan di atas air Tidak jatuh Dalam dosa Bahkan kita akan Mengalami kemuliaan Tuhan Setelah kita mengalami Kemuliaan Tuhan Kita akan dimuliakan Oleh Tuhan Wow Itu dia Inginkan yang seperti itu Ya Fokus pada Yesus Artinya mengiring Yesus Mengikut Yesus itu apa? Sangkal diri Bikur salib setiap hari Baru bisa mengikut Yesus Bisa bisa fokus Dengan Yesus Mungkin Ketika kita Lawan arus tadi Tidak tetap kebenaran Itu penyimpangan LGBT Dan kita akhirnya Loh ini kan Apa? Human right Mereka pakai bahasa Kayak gitu kan Human right Kamu tidak menghargai asasi manusia Hei bedakan Human right Dengan kebenaran Human right itu tidak ada Baru-baru saja Tapi kebenaran Itu kekal Ya Seperti itu Tidak ada kejatuhan Yang tiba-tiba Seseorang jatuh Karena hidupnya Dikelilingi oleh Pergaulan yang buruk Teman-teman dengar Kata-kata ini Statement ini Dengarkan baik-baik Tidak ada kejatuhan Itu tiba-tiba Seseorang jatuh Karena hidupnya Dikelilingi oleh Pergaulan yang buruk Dan dia sudah Men-setting demikian Jika engkau Mengalami kejatuhan Berarti Itu artinya Kita Engkau Aku Misalnya Mengalami kejatuhan Berarti mendesain Men-setting demikian Dengan kita ada Di kumpulan Orang-orang pencemo Orang-orang yang Pergaulan buruk Yang tidak takut Tangan Tuhan Yang tidak bisa Membedakan tangan Kanan-tangan kiri Kita ada di Sama-sama dengan mereka Sebentar lagi Hanyutlah Dan kita Tidak bisa Berdaya Pernah Lihat roller coaster Tidak Pernah naik roller coaster Tidak Kalau pernah lihat Atau bahkan Pernah naik Itu kan Pasti naik dulu Kita naik Dikat pinggang Gini Masuk Gini Kunci gitu Naik dulu Naik dulu Nah Kalau sudah Di puncaknya Cek Gitu Jeklek Tunggu Satu detik Dua detik Langsung Nah Kalau sudah Pas turun Tak seorang pun Bisa melawannya Pasti Hancurkan Das imannya Ikut Arus dunia Jadi serupa Dengan dunia Padahal dunia Sedang menuju Kepada kesudahannya Kepada Kebinasaannya Sebab itu kan Kalau dengar Firman Tuhan ini Jadilah Bijaksana Antisipasi Penyesalan itu Datang selalu Di belakang Tapi itu Tak akan pernah Terjadi Jika Engkau Dan saya Dan kita Tidak mau Membiarkan hal itu Ya Aplikasinya berarti Yang ketiga Lanjutkan Tinggal Dalam komunitas Yang baik Yang rohani Dalam kurung Apa itu CG Ada gak Di ruangan ini Yang belum Terkonek di CG Kalau belum Segeralah Terkonek di CG Itu akan Menjagamu Engkau tidak Menjadi serupa Dengan dunia ini Tapi Engkau akan Berubah Lewat Pembaharuan budimu Sehingga Engkau dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Dan apa yang sempurna Bagi Tuhan Dalam hidupmu Ya Karena pergauluan Merusak Kebiasaan yang baik Kata Firman Perhatikan tuh Ada dua poin lagi Dua sub Tinggal dalam komunitas Yang baik Yang rohani Dalam CG Ya Karena teman-teman Di CG itu Selalu kompak Dalam perkara Tuhan Dia akan Membawa Engkau semakin dekat Tuhan Apa ada CG disini Yang selalu Malah bahkan Justru membawa Semakin jauh Gak ada kan Karena pemimpinnya Kita selalu Mentoring Kita one on one Kita mentor Untuk membawa Setiap Jiwa yang berharga Yang Tuhan cinta Untuk semakin Dekat dan mengenal Tuhan Karena teman-teman CG Itu jujur Itu tulus Mereka objektif Sekali Dengan hidup kita Sehingga dapat Mendukung Dan menjaga Hidup kita Jadi pribadi Yang lebih Lebih baik lagi Amen Nah Ayo Ambil keputusan Terkonek di CG Dimuridkan Dikembalakan Di sana Karena Di dalam komunitas Itulah Itu akan Menjaga Menolong kita Teman-teman Karena kalau di luar Itu Kita tahu Kalau kita Enggak kuat Di dalam firman Kita pun Akhirnya akan Kompromi Dan menjadi sama Dengan mereka Ya Oke Yang harus kita ubah Adalah Dari diri kita sendiri Ya Selalulah Dengar-dengaran Akan suara Tuhan Melalui apa Kita dengar suara Tuhan Melalui Kemberitaan firman Di hari minggu Seperti ini Di CG pun Kau mendengar Kau pun diajar Di sana Dengan firman Tuhan Ya Melalui Nasihat orang tua Sebagai otoritas Yang Tuhan tahu Di atasmu Yang berjaga-jaga Atas jiwamu Melalui otoritas Pemimpin juga Teman-teman Taukah Ketika kau ada di CG Di konek di CG Pemimpinmu itu Selalu berdoa Buatmu Menyebut nama-namamu Kepada Tuhan Sehingga itu akan Menolong menjaga hidupmu Ya Dengarkan mereka Dengarkan mereka Sebagai orang Yang bertanggung jawab Atas hidupmu Yang Tuhan Pilih Tunjuk Untuk minta Pertanggung jawaban Daripada hidup kita Yang berharga Ya Untuk kita Terus bertumbuh Di dalam dia Tentukan Dengan siapa Engkau akan bergaul Bersahabat Berteman Tentukan Ya Enggak Enggak ada yang kebal Soalnya Enggak ada yang kebal Jangan merasa kuat Atau bagaimana Kita enggak sekuat itu Dalam hal Itu Kita perlu Pegangan firman Tuhan Fokus pada Yesus Dan ada tinggal Dalam komunitas Yang sehat Dan yang rohani Ya Ini dia Ada penjelasan lagi Jangan menjauh Dari teman-teman gereja Komunitas rohani Jangan menjauh Ini tandanya Justru ya Kalau engkau punya teman Yang bahkan Diajak CG Diajak gereja Enggak mau Mereka menjauh Lihat aja hidup mereka Buahnya apa Lihat Engkau bisa membedakan Engkau bisa melihat Dan jangan tunggu yang lain Mulailah dari kita Mulailah dari dirimu Mulailah dari kita Enggak usah nunggu Masih itu belum Nanti aja aku juga Hidupmu bukan ditentukan oleh Mereka Hidupmu ditentukan oleh Pilihanmu sendiri Ya Sopirilah Dengan benaran bijaksana Be wise Ada kuasa dalam firman Dan jadilah pelaku firman Orang yang hidup dalam firman Hidupnya Mengatasi kemustahilan Hidupnya mengatasi Perkara-perkara yang Dikodrati Karena Allah Dalam hidup dia Allah yang besar itu Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!